Halo Tribuner, Sanda kembali menyaksikan breaking news bersama saya Nurul Asari. Situasi di Timur Tengah semakin menjekam. Iran dikabarkan siap untuk melakukan serangan balasan ke Israel dengan mengirimkan rudal nuklir. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan Panglima Senior Corps Garda Revolusi Iran Ahmad Haq Talab. Pernyataan itu terungkap tidak lama setelah pasukan Israel menembak tiga drone ke fasilitas nuklir strategis Iran yang berlokasi di kota Isfahan, Barat Laut dari Gajaworstan. Kendati begitu serangan Israel tidak memicu kerusakan apapun. Namun imbas ledakan ini, semua penerbangan ke kota-kota besar Iran seperti Teheran, Isfahan, dan juga Siras ditutup. Sementara itu operasional bandara di Barat, Barat Laut, dan Barat Daya terpaksa ditangguhkan hingga batas waktu yang tidak bisa diperkirakan. Sebagai mana diketahui, konflik antara Iran dan Israel pertama kali pecah usai Iran kehilangan tujuh pasukan elitnya akibat serangan udara yang dilancarkan jet tempur F-35 milik Israel ke konsulat Iran di Damascus. Israel berdali, serangan terhadap Damascus tidak menargetkan gedung kedutaan Iran, melainkan bangunan di dekatnya yang berfungsi sebagai markas militer garda revolusi. Namun Iran menilai serangan mematikan itu telah mengganggu kedaulatan negaranya. Alasan inilah yang membuat Iran murka hingga mereka anekat menuncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Tel Aviv. Mencegah serangan lanjutan dari Israel, otoritas Iran pun kini mulai mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa wilayah penting, dan mereka juga turut mengevakuasi para personil korps garda revolusi Islam. Di Suriah menyusul ancaman serangan balasan dari Israel. Beberapa anggota IRGC juga mulai mengungsi dari markasnya, terutama pada malam hari. Tidak tangguh-tanggung untuk menghadapi serangan balik Israel, pasukan Iran juga akan menerjunkan pesawat pembom dan perlindungan udara hingga skuadron Sukhoi-24 untuk berpartisipasi dalam respons terhadap musuh jika terjadi serangan terhadap Iran yang betul-betul serius. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!